Gimana sih agar tetap cantik dan suami terus melirik walaupun sudah menopos? Penasaran kan? Tonton ya video saya sampai selesai! Halo Mams, Assalamualaikum Berjumpa kembali dengan saya Dr. Vita Maulina, spesialis kandungan dan kebidanan Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana agar tetap cantik, menarik dan suami tetap melirik walaupun sudah menopos Nah tapi Mams harus tau dulu menopos itu apa? Menopos adalah tidak mendapatkan menstruasi selama 1 tahun full, artinya 12 bulan ya Mams Jadi gak ada tuh ceritanya ke dokter, dok saya sudah menopos sepertinya tapi bulan lalu saya flek-flek jaraknya 6 bulan sekali itu belum menopos Oke? Nah pengertiannya sudah, sekarang kita masuk ke gejalanya Apa saja sih gejala menopos? Tentu saja selain tidak mendapatkan menstruasi full selama 1 tahun Mams juga akan merasakan keluhan-keluhan seperti hot flush, rasa panas, gampang berkeringat, sering berdebar-debar Sering buang air kecil, tidak nafsu atau tidak bergairah lagi Diajakin suami kayak agak males nih, soalnya nyeri, vaginanya kering, lalu juga sering kebangun tengah malam Nah itu semua adalah gejala-gejala dari menopos Eits, jangan salah ada lagi Pegal-pegal, pegal-pegal gampang capek dan mood swing Ayo siapa disini yang nonton video aku tapi ngerasain keluhan semua itu padahal baru tidak mes 3-6 bulan Nah kalau sudah usia-usia 45 tahun, menjelang ke 50 tahun itu adalah range untuk terjadinya klimakterik sindrom Jangan khawatir ya mams, artinya mams harus melakukan tips and trik yang berikutnya Akan saya beritahu Oke yang ketiga, bagaimana tetap menarik dan tetap cantik padahal sudah menopos Begini caranya Yang pertama, pada saat menopos itu hormon estrogen atau hormon perempuan sudah turun sekali angkanya atau titernya di dalam tubuh Jadi konsumsilah estrogen dari luar Apa saja tuh, ada tahu, tempe, susu kedelai, ginseng Lakukan seperti itu, konsumsi Yang kedua, pada saat sudah usia tua biasanya Eits, jangan langsung sakit hati ya disebutkan tua Kita harus mengakui Perempuan-perempuan di usia 45 tahun ke atas memang sudah masuk kategori usia tua Jadi kita sudah harus bisa membekali tubuh kita Jangan terlalu kurus dan jangan terlalu gemuk Idealnya sesuaikan dengan indeks masa tubuh Jadi artinya berat badannya harus ideal Kalau berat badannya terlalu kurus, konsumsi estrogen dari luarnya harus lebih banyak Kalau berat badannya sangat gemuk atau terlalu gemuk atau overweight Itu harus kurangi makan makanan fast food atau junk food atau yang berlemak-lemak Gitu ya, itu perbedaannya Tips yang pertama seperti itu Pastikan berat badan ideal dengan olahraga, dengan makan makanan junk food, fast food dikurangi Dan pastikan menghitung indeks masa tubuh Yang kedua, pastikan juga mengkonsumsi estrogen dari luar Tahus, tempe, susu kedelai Yang ketiga, otomatis nih Ini otomatis yang tidak boleh terlupakan Orang tua harus mulai lakukan senam kegel Senam kegel itu untuk melatih otot panggul Agar pada saat berhubungan Nanti sama daddy di rumah masih kencang ototnya Bisa dilatih sehari-hari Caranya seperti pada saat pipis, hentikan pipisnya mendadak Nah, itulah melatih otot panggul Kita sebutnya adalah senam kegel Latihan seperti itu Jadi cara untuk tahu senam kegel adalah dengan menghentikan kencing mendadak pada saat sedang buah air kecil Nah, seperti itu kurang lebih Nanti kalau sudah mengerti caranya, baru lakukan itu setiap hari secara rutin Sekitar 5 menit, nanti istirahat Sambil ngobrol pun bisa melakukan itu kok Tips and trik dari saya seperti itu Semoga bermanfaat ya Mams Sampai bertemu lagi di video berikutnya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya video ini Supaya bermanfaat untuk para perempuan yang lain Ingat, perempuan yang sehat adalah perempuan yang paling paham dengan dirinya sendiri Mams, tonton video saya berikutnya ya Mengenai perdarahan saat menopause Apakah harus diangkat rahim? Dan yang berikutnya adalah pemilihan vitamin saat menopause Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya